Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan-kawan, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Mahathir. Selamat siang, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menurut diri kita semua. Amin, ya lo amin. Baik, kawan-kawan, dalam kesempatan kali ini ada yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya Mahathir berbagi mengenai soal-soal latihan persiapan Mahathir PCPNS dan juga PS3K yang insya Allah akan digelar pada tahun 2019 mendatang. Dan untuk PS3K itu kemungkinan akan dibuka pada bulan Januari minggu keempat, gitu ya. Dan untuk itu Mahathir sudah berbagi di playlist Mahathir. Silahkan saja kawan-kawan searching mengenai soal-soal latihan untuk persiapan kita menghadapi tes PS3K. Gitu ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa terbantu dengan video tersebut dan juga bisa memberikan sedikit motivasinya untuk tetap terus belajar dan juga jangan lupa untuk tetap berat. Namun dalam video kali ini Mahathir akan berbagi bagaimana cara kita untuk mengecek hasil pengumuman, hasil integrasi antara SKD dan SKB untuk kawan-kawan yang kemarin sudah lolos masuk ke tahap SKB, gitu ya. Di mana, Mahathir lansir dari makasartribunus.com bahwa BKN nanti akan mengunggungkan hasil tulisan CPNS 12 melalui link sscnbkn.co.id dengan segera. Nah, gitu katanya ya. Kemudian di sini BKN juga menyatakan bahwa berkas pengumuman hasil akhir CPNS 12 bisa diunduh di situs sscn.bkn.co.id yang segera dibungkan oleh pemda masing-masing secara serta, gitu ya kawan-kawan. Jadi, nanti untuk kawan-kawan yang sudah berhasil lolos ke tahap SKB dan sekarang sedang menanti kabar gembira itu, gitu ya. Makanya dari itu sambil menanti, jangan lupa juga dibantu dengan doa, gitu ya. Mudah-mudahan kawan-kawan nanti diberikan hasil yang terbaik, gitu. Nah, caranya setelah kita nanti sudah kemarin sudah mengikuti tes SKB, jadi nanti caranya kawan-kawan tinggal masuk ke web sscn, gitu ya. Caranya tinggal di klik new tab, gitu di sini. Tinggal klik new tab, kemudian kita ketikan URL sscn-nya. Kemudian kita klik enter, ya. Setelah itu kita nanti di halaman awal ini, tampilan awal web sscn-nya seperti ini. Kemudian kita meluncur ke menu layanan informasi. Di sini kita klik saja layanan informasinya. Dan di sini kita akan diarahkan ke halaman di mana di sini kita sudah ada beberapa nama instansi di sini. Kemudian ada statusnya, ini artinya sudah dengan status pembuka pendetaran, nantinya dibuka CPNS, berarti ya informasinya. Kemudian di sini ada link pengumuman. Nah, tugas kawan-kawan adalah untuk mengecek apakah kawan-kawan lolos atau tidak, tinggal masuk ke menu yang ada di bawah link pengumuman ini. Di sini ada download, artinya nanti kawan-kawan tinggal pilih saja kawan-kawan ada di instansi mana, gitu ya. Kalau kawan-kawan misalkan ikutan di hukum, misalnya kita tiga ketik saja di sini, di search ini, isikan hukum, kata kuncinya, keywordnya ya. Nah, di sini dia misalkan kementerian hukum dan hak asasi manusia. Nah, untuk kawan-kawan yang mengikuti di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tinggal pilih download saja, gitu di sini, lalu tunggu beberapa detik, nanti kita akan diarahkan ke halaman atau ke web Kementerian Hukum dan HAM, gitu. Nah, setelah berada di sini, nanti kawan-kawan meluncur ke menu pengumuman. Nah, di menu pengumuman ini terdiri dari sum, gitu, sum menu, gitu ya, di antaranya nanti akan kita pilih pengumuman hasil akhir, gitu. Klik sini, dan tunggu beberapa detik. Ya, nah, di sini kita sudah disajikan sebuah informasi bahwa pengumuman hasil akhir CPNS tahun 2019, nih, blablabla. Pengumuman, nomornya ini, kemudian tentang pengumuman hasil akhir seleksi calon pengawin negeri CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2019. Nah, ini dipos pada tanggal 13 Desember 2018 yang lalu, bahwa ini sangat cepat sekali, gitu ya. Nah, ini pengumuman dan daftar kelengkapan asasi pengawin ulang dapat didownload di sini. Nah, ini misalnya kita berisikan tentang apa saja yang harus kita siapkan, gitu, termasuk berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan dalam kaitannya kita mempersiapkan pemberkasan dan juga pengajuan NIP. Misalnya kita klik saja juga di sini, nggak apa-apa, gitu ya, sambil menunggu. Kemudian di sini juga ada lampirannya, lampiran pengumuman dapat didownload di sini. Nah, untuk pengumumannya di sini, lampirannya. Kemudian yang ketiga juga kita download ini, pengumuman detail nilai perseleksi. Nah, untuk daftar nilai perseleksinya ada di sini, kita klik saja di sini. Nah, gitu. Nah, ini dia untuk hasil pengumumannya, ini. Nah, ini pengumuman hasil akhir seleksi calon pedaguan NIP. Di lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia tahun anggaran 2019. Nah, berikut ini kemudian yang diumumkan pada tanggal berapa ini? Dari tanggal 13 Desember. Sangat cepat sekali, gitu ya. Kemudian, nah di sini biasanya berisikan tentang berkas apa saja yang harus kita kumpulkan, gitu, dalam kaitannya mempersiapkan pemberkasan ataupun pengajuan NIP, gitu nih. Dan ini juga kawan-kawan nanti jangan sampai lupa, biasanya di halaman pertama, gitu ya. Di lampiran, sebelum lampirannya itu. Nah, di halaman konsiderannya, ini kawan-kawan perlu baca, karena di sini biasanya berisikan tentang perseratan apa saja yang harus dilakukan dalam pemberkasan, gitu ya. Kemudian, batas akhir juga, atau hari gimana dimulainya pemberkasan, seperti di sini nih. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi akhir, wajib melakukan pemberkasan ulang dengan melangkah berupa A, meng input data, tuh kan seperti ini, mulai tanggal 14 sampai 17 Desember. Berarti kalau sekarang udah lewat, sekarang tanggal 27 Desember, gitu kan. Juga melengkapi dan membawa dokumen. Nah, perseratan sebagaimana daftar lampiran 1. Nih, daftar lampiran 1nya mana nih? Dibaca, itu ya. Nah, berikut daftar lampiran 1nya. Daftar Kelengkapan Administrasi Pemberkasan Ulang. Nah, jadi hal-hal yang harus kita siapkan untuk mempersiap, untuk keperluan pemberkasan, diantaranya nih, surat lamaran, tuh. Kemudian kita buat, ternyata ya, kepada Menteri Hukum dan HAM. Nih, sudah. Untuk kebijasa dan terasip nilai, tuh kan, mulai dari SRTA, tuh kan, Diploma 3, bagi yang Diploma 3, S1, Mahasarjana untuk S1, Doktor Perluan Tinggi Negeri, Swasta atau Silisiro Elektor, tuh kan, seperti ini. Terus juga, di sini ada daftar yuat hidup, surat penyataan, super poin, dan tinggal dibaca saja seperti ini, gitu, kawan-kawan. Jadi, nanti jangan abaikan halaman ini, konsideran, gitu. Karena di sini biasanya berisikan tentang persyaratan apa saja yang harus dilakukan oleh peserta yang dinyatakan lolos, dan kemudian dimulai tangga, dan diakhiri tangga berapa, gitu. Makanya jangan sampai disepelekan. Kemudian setelah dibaca, jadi dengan lengkap, dengan seksama, perhatikan, catat tangganya, jangan sampai nanti ada yang ketinggalan, gitu. Kita, misalkan, pemberkasan, karena kalau kita telat, dianggapnya kita sudah mengundurkan diri, gitu. Gitu, kawan-kawannya. Baru kita meluncur ke lampirannya. Nih, di sini lampiran pengumuman di mana bersihkan nama kita, gitu, kalau yang lolos, nih. Di sini, kemudian untuk mengecek di mana keberadaan nama kita, ya, lolos atau tidaknya, kita baru masuk ke lampirannya. Nih, di sini lampirannya. Lampiran kita dinyatakan lolos atau tidaknya, gitu, kawan-kawan. Nah, biasanya di hampiran ini semua perasaan hadir di sini, ya. Kita bisa pegang di sini, nih. Kalau di sini, kalau dilihat, nih, untuk instansi Kementerian Hukum dan Haram Hak Asasi Manusia, gitu, ya, jabatan, dosen, asisten, ahli. Nah, lokasi permasinya di mana, nih? Lokasinya Kementerian Hukum dan Haram. Permasinya umum, jenis permasinya, kemudian jumlahnya ada tiga permasi. Nih, berarti terus, kemudian di sini ada juga jumlah peserta SKB. Jadi, yang mengikuti SKB ada tujuh orang. Jumlah permasi tiga. Jumlah metode SKB ada tiga juga. Jadi, tes SKB-nya ada tiga jenis. Kemudian, peserta yang dinyatakan lolos berdasarkan Permenpan R.B. Nomor 37 tahun 2018, nih. P1L. Nah, ada satu orang, ternyata-ternya. Lulus SKB P1L ada satu orang. Dan lulus SKD P2 Permenpan R.B. Nomor 61 tahun 2018, nih. Ada enam orang. Enam orang, di tujuh orang, ya. Jadi, yang mereka nyatakan lolos P2, nih. P2 yang nyatakan lolos P1, itu satu orang. Nah, kemudian berikut, nih. Nama-namanya. Nah, tapi di halaman berikutnya, itu menuliskan nama-namanya. Tadi kan ada tujuh orang, nih. Di antaranya, ini tinggal kita lihat saja. Di sini, ini tinggal. Ini dia, P1L, P2L. Karena ada tiga permasi, ini tiga permasi. Berarti yang dinyatakan P1L, yang ada huruf L-nya, berarti itu dinyatakan lolos, gitu ya. Dan berhak, dan layak, patut, jadi SNPNS tahun 2018, nih. Dan kita ucapkan selamat kepada mereka yang lolos. Dan untuk kita yang belum lolos, belum ada rezekinya, ya berarti ada rencana lain yang sudah Allah persiapan untuk kita. Jadi, apapun hasilnya, kita tetap syukuri, kawan-kawan, ya. Sudah bersyukur kepada Allah, karena kita sudah bisa masuk ke tahap berikut ini, gitu, ya. Dan untuk kawan-kawan, sudah masuk ke tahap ini, sudah luar biasa, berarti ini. Karena kawan-kawan sudah berhasil mengalahkan puluhan, bahkan ratusan, gitu ya, kalau saingannya, gitu. Sudah lolos di SKB, berarti sudah dinyatakan sudah hal yang suatu suatu prestasi yang luar biasa, gitu, kawan-kawan, ya. Karena ada tiga orang, nih, berarti ini lolos, termasuk P2L. Jadi yang P1L-nya sudah 4 lolos, P2L lolos, P2L lolos, begitu. Dan untuk lampiran nilainya, bisa kita lihat di sini, sangat transparan sekali, gitu, ya. Sekarang pemerintah, gitu, kawan-kawan, bisa kita lihat, nih, di sini. Ini jenis formasinya, ada tujuh orang, peserta SKB-nya. Ini tuh, semuanya tekan lolos juga ada satu, dan ini yang lolos dari P2, ada dua orang, P1L ada satu orang, P2L ada dua orang, nah, diberikut nama-namanya. Nih, misalkan dimulai dari nama siapa, nih, tes wawasan kebangsaannya, dimulai dari SKD. Nilainya, ini dia, nilainya segini, 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 ya. SKB juga segini, kawan-kawan, gitu. Oke, kawan-kawan, ya. Nih, dia, beliau berhak masuk ke tahap berikutnya. Nah, lolos artinya, lolos jadi CPNS, jadi ASN PNS tahun 2012 ini. Begitu, kawan-kawan, nilainya sebegini. Nah, itu barangkali untuk pengumumannya. Kemudian, untuk kawan-kawan yang misalkan mengikutinya di provinsi lain atau instansi yang lain, tinggal ketikkan saja di sini instansi yang dimaksud, namun sampai saat ini belum ada, gitu ya. Kawan-kawan masih tetap harus tanya kementerian hukum, diantaranya, gitu ya. Kalau kawan-kawan misalkan yang ikutan di provinsi Jawa Tengah, misalkan boleh, Jawa Tengah biasanya sudah lebih cepat, gitu ya. Ya, di sini Jawa Tengah ada kan, tiga klikkan saja di sini. Nah, kata kuncinya Coba Tengah. Lalu ketik download, apakah sudah muncul atau belum, gitu ya. Tunggu beberapa detik, nah ini dia. Lihat ke bawah. Oh, ternyata masih belum, ya. Belum muncul jumlah informasi, belum. Baru pengumuman hasil SKB CPNS tahun 2012, gitu ya. Baru hasil SKB-nya saja. Karena kalau hasil akhir itu adalah hasil integrasi antara SKB dan SKD, gitu kawan-kawan. Jadi belum muncul juga. Instansi yang lain juga, misalkan tinggal di searching saja di sini. Nah, tiga diketikan saja Bandung, misalkan ya. Bandung, misalkan di mana di sini. Provinsinya, kabupatennya, kabupaten Bandung. Kita lihat di sini. Ada, tidak? Oh, masih belum. Masih berisi pengumuman CPNS 2012, belum ya. Jadi, oke kawan-kawan, barangkali itu saja. Yang bisa disampaikan, dan saya ternyata ini oleh Pak Hakim, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan. Setidaknya, ya, disambil kita menunggu hasil akhir, penisinya dari yang akan dilakukan secara serentak oleh pemerintah melalui SSCN ini, maka kawan-kawan agak selalu senantiasa berdoa kepada Allah SWT, biar diberikan hasil yang terbaik. Apapun keputusannya, agar kita tetap mensyukurinya. Karena itulah yang terbaik untuk kita, gitu ya. Karena terbaik di sisi kita, belum tentu terbaik di sisi Allah SWT. Kalau terbaik di sisi Allah SWT, sudah pasti terbaik di sisi kita dan sisi manusia yang lainnya, gitu ya. Apalagi, apapun hasilnya itu, syukuri. Dan untuk kawan-kawan yang belum berhasil, ya, misalkan ya, Insya Allah ada sesuatu hal yang dipersiapkan oleh Allah SWT untuk kita ke depannya, gitu. Karena rencana lo itu yang lebih baik daripada rencana kita. Oke, bahkan itu saja. Itu dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Thanks for attention. Thanks for hearing, take watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.